Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Jebar Wisata alam perkebunan teh Gunung Gambir di lerek pegunungan Argo Puro kecamatan Sumber Baru Jebar bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin menikmati libur Natal dan Tahun Baru Selain menawarkan panorama pegunungan asri dan sejuk, pengunjung juga bisa bersuap foto di tengah hamparan kebuteh Penasaran bagaimana keindahannya? Berikut kunjungan saya beserta tim liputan menelusuri perkebunan teh Gunung Gambir Berada di atas ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut Kawasan perkebunan teh Gunung Gambir di lerek gunung Argo Puro kecamatan Sumber Baru Jebar kini menjadi salah satu objek wisata alam yang banyak dikunjungi Hamparan hijau kebun teh yang menyatu dengan hawa sejuk pegunungan sudah cukup kiranya untuk menggambarkan betapa nyamannya lokasi ini dijadikan sebagai cucukan wisata keluarga pada mementum libur Natal dan Tahun Baru Bagi yang gemar bersuap foto, pihak pengelola wisata perkebunan teh Gunung Gambir juga menyediakan sarana jembatan layang yang mengular dari ujung jalan hingga ke pujuk bukit kebun teh Pertama kali kesini atau gimana ini? Iya pertama kali Apa mungkin yang terlintas ketika pertama melihat ya? Ini benar-benar indah banget dan panoramanya itu sangat indah disuguhkan dengan kebun teh benar-benar bikin mata itu seger gitu Udara apa? Sejuk banget soalnya kebetulan juga lagi bunyinya lagi banyak juga jadi sejuk banget Bisa apa saja mungkin tadi? Tadi selfie-selfie terus juga kadang bikin vlog sama teman-teman kayak gitu seru banget disini panoramanya bagus gitu Selain dapat menikmati panorama alam pegunungan di tengah kebun teh pihak pengelola wisata perkebunan teh Gunung Gambir juga memberikan sarana edukasi tentang tanaman teh Gambir sendiri ini wisata alam disini menawarkan keinginan dari kebun teh Perkebunan Gunung Gambir Di segitu kemas juga kita banyak spot-spot foto untuk view dan juga untuk bisa di upload lah untuk teman-teman atau saudara-saudara yang hobi bersosial media ini sepertinya Soal edukasi kira-kira memungkinkan gak wisata alam? Edukasi juga sudah ada jadi kita ada pengenalan terhadap ketuk perkebunan tanaman teh Pengelolaan tanaman teh Masuk di atas kami juga ada villa dan juga ada pengelolaan untuk teh hijau Jadi disitu bisa untuk edukasi bagaimana kita perkebunan teh itu mengelola tanaman dan juga produknya Secara historis ini bagaimana mungkin Gunung Gambir nih seperti apa awalnya mungkin Pak? Awalnya memang kebun Gunung Gambir ini ada perkebunan teh termasuk di atas dulu ada pabrik teh CTC Orkodok ya tetapi saat ini kita hanya mengolah kebun teh untuk diproduksi ada teh hijau Sementara produksi lainnya kita ada di pabrik kebun sehidup Nah untuk tanamannya sendiri kita bervariasi ini ada yang dari tahun 1930-an sampai terakhir kita ada di 2011 tanaman Nah jika Anda tertarik menikmati wisata panorama alam pegunungan Perkebunan teh Gunung Gambir yang berjarak sekitar 60 km di sebelah berat pusat kota Jobar bisa menjadi pilihan Dari sumber baru, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV Terima kasih